Terima kasih telah menonton! Ngapain sih? Gak usah, gak usah. Cak, besok kita nonton ya. Aku udah beliin tiket di Lifestyle Beja Mobile. Jadi, besok aku jemput ya. Oh, gak usah. Gue bisa berangkat sendiri naik ojek. Jangan dong. Panas. Nanti kamu kena sinar UV, terus ada minyak, komedo, merah-merah gitu di muka. Janganlah. Udah lah, mendingan aku yang jemput aja. Gimana? Gak usah. Gue sendiri aja. Oke. Bisa aku bawain. Bi. Nih, Bi. Tolong bawain ke dalam ya. Cak, aku pulang dulu ya. Salam buat mamanya ya. Ngomong langsung aja ke orangnya. Ayo, Tante. Ayo. 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 Itu pacar kamu? Bukan. Cuma temen. Mama gak suka ya modelannya kayak begitu. Kau cari pacar? Menurut apa kata mama? Cari tuh yang sayang sama bibinya. Eh, orang tuanya. Sayang sama pasangan, sama keluarga. Iya, emang ngerti. Soal motor, mobil, gak usah dipikirin. Uang tuh bisa dicari. Tunggu warisannya aja. Bebek. 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 Ya udah sini. Pak Wardoyo. Mana? Katanya mau kasih foto burungnya. Ayo dong, Pak. Saya udah gak sabar nih. Burung? Pak Wardoyo, bagus banget sih burungnya. Videonya bisa sekalian dong. Kirim ya. Pak, ngapain? Ini mah lagi liat burungnya Pak Wardoyo. Eh, ngapain Pak Wardoyo kirim foto burungnya ke kampung? Iya, pengen liat aja. Emang gak boleh? Ih, gak boleh lah. Hapus. Eh, jangan mah di hapus. Sayang kali. Nih, burungnya Pak Wardoyo bagus banget nih. Bulunya halus. Suaranya nyaring. Eh, burungnya Pak Wardoyo bisa bunyi? Ya, bisa lah. Nih, liat nih. Bagus kan? Ya kan? Bagus kan? Oh, burung yang itu. Iya. Kirain. Kirain apa sih? Emang, aku boleh ya pelihara burung. Bapak-bapak di sini udah padahal punya burung. Cuma aku doang yang belum. Gak usah lah. Kamu kan gak paham soal burung. Nanti malah ngerepotin. Ya kan aku bisa tanya sama yang jual burungnya. Yang penting suaranya bagus. Kan enak tiap hari denger suara burung. Ya kan? Oh, Papa mau tiap hari denger suara burung. Iya, Ma. Gue, Lisa, Bobby, sama... Ma, Bobby jadi? Jadi. Kak, mau duduk? Eh, duduk aja dulu sini. Sayang berdiri gak apa-apa. Kasih ya, Mas. Sama-sama. Itu kan mantannya Bobby. Nikahan mantannya Bobby. Ya gak apa-apalah. Kamu... Berdiri? Ya, ya lah. Mbak, maaf ya Mbak. Mbak kan masih muda. Sehat. Gak hamil. Jadi saya gak nawarin duduk. Maaf ya Mbak ya. Oh, enggak. Gak apa-apa. Gue juga barusan pengen bilang gak usah. Kan gue baru dateng. Masa langsung minta duduk. Aman-aman gak usah. Keren. Tuh. Gak apa-apa. Aman. Nama gue Dimas. Nama lu siapa? Ica. Oi. Ica. Kayaknya nama temen gue, Ica. Kayaknya setiap orang punya temen yang namanya Ica sih. Iya sih. Pasaran soalnya. Ya, gak apa-apa sih. Namanya pasaran. Yang penting orang unik. Itu jadi dudukin gak? Kalau enggak, gue aja yang duduk. Gantian. Siapkan, siapkan. Ayaw technical kopaling- Saatок. Ayaw, kalau siapkan. Onya kan, gue tidakatteim. Dead voi ту kata. Tidak lak. ciąguhQue urasnya. чист2 Claude, ougkopasi, Terima kasih. 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 Sepertinya saya tidak mampu membagi kasih sayang saya ke Amir untuk burung lain. Saya takut tumbuh kembangnya terganggu. Terima kasih ya, Roy. Kalau sampai Tuhan mempercayakan saya untuk membesarkan seekor burung, saya akan mencurahkan kasih sayang saya ke Dia semaksimal mungkin, Roy. Dan saya akan memperbaiki kekurangan saya selama membesarkan Ica dulu, Roy. Terima kasih. Taraaa! Surah! Apa sih kamu? Aku kan lagi tidak ulang tahun. Memang. Hari ini memang bukan hari ulang tahun kamu. Juga bukan hari ibu. Tapi yang pasti hari ini kamu cantik sekali. Ya udah. Kamu boleh beli burungnya. Aduh, aduh, aduh. Makasih ya cantikku. Tapi lain kali kamu jangan beli bunga kuburan. Ini lebih kayak memanggil jin. Loh memang? Hah? Aku memang lagi memanggil jin. Hah? Kan kamu jinnya. Kamu itu jinta matiku. Ica. Kan? Kenapa cembrut aja? Masa si Dimas posting story lagi disuapin sama cewek? Siapa ya ceweknya? Tuh kan, saya bilang juga apa. Mbak Ica tuh kurang romantis, terlalu cuek. Hati-hati mbak, ketikung. Tapi setau gue ya, Jen, dia tuh gak suka romantis-romantisan gitu orangnya. Gak mungkin, mbak. Semua cowok tuh suka romantis-romantisan. Terus gue harus ngapain? Beliin bunga? Eh, ngapain beli bunga? Emang mau jiarah? Kalau saya jadi mbak Ica nih, malem ini juga saya bakalan nembak si Dimas. Daripada keduluan sama cewek yang itu. Doca, mau kemana hujan-hujan? Mau ketemu temen, Eyang? Tenang aja, aku udah pesen taksi kok. Temen apa pacar? Udah deket, Eyang. Tapi belum jadian. Oh, FBB. Eh, itu beda arti, Eyang. Lah, si Eyang tau-tauan FBB. Sering ya? Tapi udah malem, hati-hati. Soalnya... Kenapa lagi, Eyang? Eyang dapet pasien IGD. Lagi pacaran, kesilak sumpit. Matanya kecolok bunga. Apa ketauan selingkuh sama istri petinju? Hah? Gak asik kamu, Jen. Serius, Cah. Ini udah malem. Walaupun kamu naik taksi, tapi jangan pergi sendiri. Ya udah, kalo gitu perginya sama Jejen aja. Ya, Jen? Ayo. Saya mah gak apa-apa duduk petiga sama Mas Dimas. Nah, jangan dong. Man, gue mau nembak. Nanti lo duduknya di meja sebelah aja. Ya, ntar saya sendirian dong. Tuh. Enggak, enggak. Gak bakal sendiri. Lebay banget ya, Mereka? Soal romantis. Mau makan aja pake sop-sopan segala. Lebay? Enggak. Lucu kok. Aku suka. Kamu pengen kayak mereka? Kenapa? Enggak apa-apa. Ya, sekali-sekali kayaknya enak kalo diromantisin. Gimana? Kau? Pengen aku suapin kayak mereka? Gitu. Ah, gue kata juga apa. Cowok tuh suka sama yang romantis-romantis. Mbak Ica kagak pernah dengerin romongan gue sih. Eh, sorry. Ayo kita acting lebih romantis. Supaya Mbak Ica terpacu. Lo bisa kan lebih romantis? Ciuman mau gak? Kalo sampe bibir lo ngedeket, gue pisum gue laporin ke polisi. Gakak ada cium-ciuman yang lain! Ya udah. Kamu tunggu bentar ya. Jen. Kamu tutup mata. Mau ngapain lo? Awas macem-macem ya. Enggak. Sekarang buka. Najis. Kagak mau gue buka-buka baju depan lo. Mata, Jen. Bukan baju. Oh. Lu ngapain bawa-bawa sayur? Kembangnya abis, Jen. Di dapur adanya cuma ini. Ya kagak sayur juga, Roy. Kagak sekalian lo bawain gue kangkung. Ya tapi kan ini kembang kol, Jen. Sama-sama kembang kan? Lu mau PA. Kagak sekolah beneran lu ya. Eh, kita tuh bisa milih. Mau kagak cakep apa kagak pinter. Jangan lu borong dua-duanya, Royadi. Iya-iya, maaf jainap. Terus ini gimana dong kembang kolnya? Ya lu makan aja tuh. Jadiin lalapan. Pakai mie tuh enak. Emang ini bisa pakai lalapan? Orang PA tuh bebas. Lu mau makan capcai pakai jambu monyet juga terserah lu. Aku mau ngomong serius sama kamu. Ngomong apaan? Jujur aku suka sama kamu. Aku ngerasa nyaman aja setiap bareng kamu. Sama. Aku juga suka sama kamu. Dan aku juga ngerasa nyaman sama kamu. Berarti kalau misalnya kita pacaran kamu mau? Ca. Maaf, Ca. Kalau untuk pacaran. Untuk saat ini aku belum kepengen sih. Lo kenapa? Aku lebih suka keadaan kita kayak gini. Aku gak mau ada hubungan yang mengikat. Banyak drama. Kayaknya ribet. Tapi tadi kamu bilang kamu juga suka sama aku. Oh iya emang. Aku suka sama kamu. Aku suka banget malahan. Tapi sebagai teman. Aku kira kamu juga punya perasaan yang sama kayak aku. Terus itu yang di Instagram story kamu siapa? Instagram story aku siapa? Iya, cewek yang suap-suapan sama kamu. Oh Rani. Rani itu sepupu aku. Dia kemarin menang tahun. Terus dia ngajak makan sekeluarga. Ca. Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kita masih temenan kan Ca. Darto. Darto. Pak. Buruan berangkat kerja. Udah jam berapa dihintar? Telat loh. Iya mas. Bentar. Aku mau dengerin Darto nyanyi dulu. Guru pak. Iya, iya, iya. Darto. 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 Wih, Panyoto burung baru nih. Gimana suaranya pak? Bagus gak? Kemarin sih pas beli bagus banget, Roy. Nyanyi mulu dia. Malah sempet nyanyi lagunya Wali. Tapi begitu dibawa ke rumah sampai sekarang, kenapa dia belum nyanyi lagi ya, Roy? Apa dia lupa lirik? Ini Panyoto beli di mana? Ya di orang kemarin yang kamu kasih kartu namanya itu, Roy. Eh, murah kan? Murai batu 3 juta. Ya murah banget sih pak. Kalau murai batu. Hah? Masalahnya ini, burung kerocokan. Ini di pasar burung juga paling harganya 30 ribu. 30 ribu? Yang bener. Beneran pak. Jadi burung ini gak bisa nyanyi? Ya gak bisa. Jadi dia bisa nyanyi apa, Roy? Ya terbang paling pak. Ya berarti saya ketipu dong. Ya terbang juga tuh 3 juta saya, Roy. Aduh. Panyoto yang sabar ya pak. Bukan saya yang kena tipe. Tuh, sadar toh. Ada yang beli, saya kesadaran dulu ya pak ya. Terserah lagu apa kamu yang pilih. Intronya aja juga boleh. Toh ayo jangan diem aja toh. Kamu tuh kan burung bukan keong. Toh, jangan-jangan kamu keong. Hah? Hah? Tukan kamu bukan keong. Kamu tuh burung. Udah sadar diri kamu itu burung. Nyanyi dong. Aduh. Saya ambil gitar nih. Kirim foto burungnya untuk kamu. Iya ma. Gua salaman. Apaan? Jangan dijigit Roy. Sakit. Gak bisa kan? Oh yaudah ini cara aja nih. Ini selah dulu, ini selah dulu aja. Masalahnya gak ada ya? Gak ada ini pak. Oh gimana aja mah? Mati mah bunuhnya. Aduh. Emang siap coklat. Tampung. Emang siap coklat. Emang siap coklat. Aaaaah. 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 Terima kasih.